Orang yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, apakah otomatis dia sebenarnya sudah sholat? Atau tetap butuh gerakan fisik? Atau seperti apa sebenarnya? Di wilayah syariat, sholat itu lima waktu. Tetapi ketika kita masuk ke dalam esensi, ya sholat nggak ada waktunya sebenarnya. Makanya disebut ada daim, sholat yang tidak mengenal ruang dan waktu. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada, Mas. Tetapi sholatnya yang menjadikan ketakwaan. Outputnya. Dan kita jangan merasa sudah sholat karena gini. Bukan, ini baru mengingatnya dalam bentuk latihan. Kalau kita bicara tentang evolusi, kan Adam itu bukan orang pertama, tapi manusia pertama. Manusia pertama. Bedanya orang pertama sama manusia pertama. Di Quran itu nggak pernah ada kata-kata Nabi Adam itu nggak ada. Nggak ada. Adam itu bukan sosok gitu, Mas. Bukan sosok. Tapi kesadaran. 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 Jadi kalau kita mau bicara konteks Adam, Adam itu adalah penyatuan ruh dengan jasad. Kita ini Adam sebenarnya. Oke. Yang dikasih hawa nafsu gitu. Itu dulu sederhananya. Terima kasih. Selamat menikmati. Baik, baik. Oke, Kang. Saya balik lagi ya soal ke Islam tadi ya. Kayaknya, ini sholat ya. Tentang sholat ya. Kalau dulu saya pernah ngaji katanya, sholat utan ha'anil fasa'i wal mongkar. Itu pemahaman secara hakikatnya bagaimana sih? Maksudnya tuh orang yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mongkar, apakah otomatis dia sebenarnya sudah sholat? Atau tetap butuh gerakan fisik? Atau seperti apa sebenarnya gitu? Iya, oke. Kita tahu bahwa sholat itu maknanya luas, Mas Enno. Ya, maknanya luas gitu. Jadi, perdebatan ini perdebatan yang perenial. Perenial itu panjang banget gitu. Orang di hakikat ngomong, lu masih syariat? Gitu kan. Itu juga kan jadi sombong gitu ya. Terus orang syariat nggak ngerti hakikatnya ini. Orang nggak pernah sholat gitu. Gitu kira-kira. Nah, tapi saya ingin melihat dalam konteks yang lebih luas, kita bicara dalam konteks yang namanya bijaksana gitu. Gini, Mas Enno. Ibadah tuh saya bagi dua dulu, Mas Enno. Ada ibadah sosial, dan ada ibadah private gitu. Jadi, kalau untuk urusan private, yaudah lah. Betul nggak, Mas Enno? Karena Mas Enno, saya temuan-teman semua, ya wilayah private adalah wilayah aku dengan Allah gitu. Makanya ada mahdoh, ada goir mahdoh gitu. Nah, saya rasa kalau udah ngomongin ke sosial, yaudah. Lakukanlah kita di wilayah sosial dengan nyaman, karena kesosialan ini juga perlu untuk persatuan, kan. Tapi untuk di wilayah private, ya saya rasa urusan private adalah urusan masing-masing gitu. Nah, apa maksudnya? Kita kembali dulu ke akar sholat, Mas. Sholat ini memang sesuatu yang sangat sensitif, tetapi saya rasa kita penting memahami dalam 360 gitu ya. Supaya kita nggak melihat sholat itu hanya dalam wilayah gerakan gitu. Karena kan yang saya sering cerita, ini orang sholat apa senam sih gitu ya. Karena cuma gerakannya aja gitu. Nah, sholat itu kan silatun itu artinya terhubung, Mas Enno. Terhubung. Terhubung. Silatu. Silatun. Silatun. Nah, makanya ada silaturahim. Silaturahmi, silaturahim. Gitu kan. Jadi, sholat itu artinya connecting lah bahasa gampangnya. Oke. Artinya, seseorang yang sholat adalah seseorang yang connecting kepada Tuhan. Kepada Allah, gitu kira-kira. Artinya, ketika seseorang sholat, dia terkoneksi kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi dalam tanda petik nakhoda buat dirinya. Oke. Makanya kalau di Quran, di surat 24 ayat 41, bahkan burung yang mengepakan sayap, itu sholatnya dia kepada Allah. Jadi, kita jangan menganggap sholat itu hanya begini gitu, Mas. Bahwa ketika pohon apel yang berbuah apel, itu sholatnya pohon apel. Bahkan setiap semua apapun ini melakukan tasbih, zikir, dan sholatnya masing-masing yang mungkin kita nggak paham gitu. Itu dulu satu. Nah, sehingga point of view dalam konteks yang namanya sholat, kan Nabi Muhammad juga sholat di usia berapa sih? 53 something, Mas. Baru turun gitu. Artinya, kalau kita bicara dalam konteks gerakan, gerakan itu adalah sistem di mana kita melakukan pendisiplinan sebetulnya. Karena dalam beberapa perspektif, saya kasih contoh, Mas. Let's say, di wilayah syariat, sholat itu lima waktu. Tetapi ketika kita masuk ke dalam esensi, ya sholat nggak ada waktunya sebenarnya. Makanya disebut ada daim. Sholat yang tidak mengenal ruang dan waktu gitu. Tetapi secara formalitas yang udah ditetapkan secara struktur sosial, yang lima ini tetap penting. Struktur sosial. Struktur sosial. Gitu intinya. Sehingga kalau yang struktur sosial yang sudah diketahui 98 persen ini melenceng, pasti akan kewas gitu. Karena kan kebanyakan orang tahunya ikut-ikutan gitu, by the way. Tahunya sholat itu yang lima waktu gitu. Tetapi ketika kita masuk, masa sih Mas, kalau kita cuma ngomongin mengingat sholat lima waktu, masa ingat Allah cuma, let's say, paling lama sholat berapa menit sih? Lima menit. Masa cuma 25 menit ingat Allahnya? Terus abis itu masa lupa gitu kira-kira. Nah jadi, saya ingin mengambil jalan tengah supaya kita juga bisa jalan sesuai dengan kapasitasnya bahwa yang lima ini tuh weker, Mas. Itu cuma pengingat aja. Karena kalau nggak diingetin, kita lupa. Oke, sip, sip, sip. Selesai gitu. Keren banget. Jadi kalau kita bicara, oh iya ya, kan lupa salah satu sifat alamiah kita gitu. Gitu kan intinya. Maka dengan gerakan, dengan apa, itu kan semua sebetulnya konsep pengingat dalam konteks yang namanya ritual. Maka, yang lima ini jembatan. Target akhirnya, Jembatan lima waktu membuat kamu turun keji dan munkar. Karena kenapa? Kamu diingetin untuk kembali ke Allah gitu loh, Mas. Karena sholat yang benar itu adalah sifat kasih sayangnya Allah hadir di kita. Iftithahnya hadir, basmalahnya hadir, Alhamdulillahnya hadir. Jadi artinya yang lima waktu itu adalah reminding weker pengingat. Jadi sorry ya, Mas Endra. Rajin lima waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat, semakin dermawan nggak? Abis yang lima waktu, semakin bisa maafin orang nggak? Karena output penilaiannya kan nggak ada. Inna akromakum indaullahi atkokum. Yang paling mulia adalah orang yang takwa. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada, Mas. Tetapi sholatnya yang menjadikan ketakwaan gitu. Outputnya. Dan kita jangan ngerasa udah sholat karena gini. Bukan. Ini baru mengingatnya. Dalam bentuk latihan. Tetapi sholat sejati. Setelah salamualaikum dan salamualaikum, assalamualaikumnya jadi perilaku bahwa saya datang membawa salam kedamaian. Makanya kalau habis sholat selesai gitu, habis beres, salamualaikum, kanan, kiri, marah-marah, nggak nyambung sebenarnya. Karena selesai sholat, outputnya apa? Salam kanan, salam kiri. Saya damai ke kanan, saya damai ke kiri. Poinnya ada di situ. Nah, cuman yang saya cerita, 95% ke atas kan nggak ngerti juga isinya apa gitu. Hanya ikut-ikutan tadi. Jadi, saya simpulkan dulu, Mas. Konteks sholat bisa dalam konteks ritual itu sebagai pengingat atau reminding sistem weker. Tetapi sholat itu penting untuk dijadikan sebagai ahlak dan perilaku gitu. Bahkan, Mas, kalau kita mau bicara dalam konteks apapun, ya sholat itu setiap tarikan nafas kan sebetulnya. Ketika setiap tarikan nafas kita memang mengingat Allah dan menjadikan sifat wulas asinya ada di dalam diri kita, ya itulah setiap saat ketika Mas Hendra ngeliat orang yang perlu makan, Mas Hendra beliin nasi bungkus, kasih. Itu sholat gitu loh, Mas. Karena ini wujud dari sholat adalah saya melakukan yang namanya ketakwaan gitu. Nah, dalam konteks yang sempit, terkadang hanya dilihat bahwa sholat itu hanya sesuatu gerakan. Makanya, Mas, maaf banget ya. Banyak orang tua yang cuma nanya ke anaknya, nah, udah sholat belum? Tapi lupa nanya outputnya. Jarang yang nanya, nah, hari ini udah berbuat baik apa? Nah, hari ini udah maafin orang belum? Keren ini. Udah dermawan belum? Ini jarang ditanya loh. Iya, betul kan. Yang penting kamu udah gini, meskipun dia cuma sejadah, terus pura-pura enggak juga gitu, karena takut sama ibunya, tapi justru yang jauh lebih penting adalah output dari gerakan yang lima waktu ini menjadi sebuah perilaku kita dan ahlak yang lebih baik gitu, Mas. Itu yang paling penting. Nabi Isa bener-bener turun malam ini. Turun melasasi gitu ya, Mas. Aduh, keren, keren, keren. Tapi gini, apa itu namanya, saya malam ini memang ingin tanya hal-hal yang, ya apa ya, karena kita memang basicnya dari muslim, hal-hal yang sekiranya masih membingungkan gitu, Kang Abu ya. Misalnya kayak, aku kan muter kemana-mana gitu ya, setiap orang tak tanya tentang ini gimana sih dulu asal-usul manusia itu sebenarnya ada yang tahu enggak sih? Ada yang bisa ngeriset enggak sih kira-kira, kalau emang manusia pertama kali itu dulu ada gitu, itu mulai dari balita, remaja, dewasa, atau udah tua gitu, laki-laki apa perempuan dulu gitu, tentang Adam dan Hawa gitu. Iya, iya. Bagian katanya di, aku tanya beberapa ustadz juga enggak bisa ngejelasin tentang bagaimana proses terjadinya Adam dan Hawa itu yang bisa diterima oleh akal. Karena bekal dalam hidup itu baginya nalar dan rasa sih. Betul. Nah, bagaimana Kang Abu perspektifnya tentang hal ini bagaimana sih, Kang? Iya, ini luas banget sih ya, Mas Yantra. Kalau kita bicara tentang evolusi, kan Adam itu bukan orang pertama, tapi manusia pertama. Manusia pertama. Manusia pertama. Bedanya orang pertama sama manusia pertama. Iya, gini. Di Quran itu enggak pernah ada kata-kata Nabi Adam itu enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Adam itu bukan sosok gitu, Mas. Bukan sosok. Tapi kesadaran. 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 Jadi kalau kita mau bicara konteks Adam, Adam itu adalah penyatuan ruh dengan jasad. Ya, kita ini Adam sebenarnya. Oke. Yang dikasih hawa nafsu gitu. Itu dulu sederhananya. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah proses evolusi, ini perlu waktu lama ya. Iya, iya, iya. Makanya di surat 2 ayat 30 tuh, malaikat begitu mau turun komplain. Emang mau nyiptain kayak gini? Kan dulu udah pernah ada yang kayak gini. Tapi bikin kerusakan gitu. Gitu intinya. Panulja, Nabulja, dan seterusnya. Dan seterusnya gitu. Sehingga bahasa gampangnya gini lah. Adam ini adalah seseorang yang mendapatkan pencerahan, Mas. Manusia hibrida. Apapun, apapun bentuknya ya. Apapun bentuknya. Karena ini luas banget ya dalam perspektif. Cuman saya pengen hanya memudahkan untuk konteks bahwa kita, saya rasa nggak perlu terlalu ribut yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Karena point of view-nya gini loh, Mas. Adam itu seseorang yang memiliki kesadaran. Ketika dia sudah ada hawa, maka kesadarannya bisa turun. Maka Adam turun. Itu tuh bukan dari langit. Jatuh kayak Mr. Bean. Itu bukan gitu, gitu. Tetapi ketika seseorang turun kesadarannya karena dia mengikuti hawa nafsunya, itulah Adam yang turun ke dunia, gitu. Jadi turun itu bukan placement atau tempat. Jadi Adam mendunia, gitu loh, Mas. Nah, jadi kalau kita mau berbicara, sekali lagi, orang itu kan hanya sosok fisik. Yang hanya mengikuti keinginan hawa nafsu, katakanlah begitu. Tapi manusia, dia sudah memiliki kesadaran ketuhanan, gitu, kira-kira. Nah, saya mau menggampangkan gitu aja ya. Supaya ini, supaya sederhana. Dan saya rasa yang paling terpenting adalah, apa pemaknaan ini untuk kita sekarang, gitu, Mas. Itu yang paling penting, gitu. Nah, jadi Adam itu, kalau kita bicara dalam konteks seseorang atau apapun konteks bentuknya orang, yang mendapatkan enlightenment, gitu lah, kira-kira, Mas. Itu Adam. Makanya, nanti salah satu strukturnya dikasih hawa sebagai keinginan, gitu, kira-kira. Nah, jadi, banyak faktor lah kalau kita mau ngomongin pertama, kedua. Tapi yang paling sederhana, bedain dulu orang pertama sama manusia pertama. Itu satu. Karena Adam ini adalah manusia pertama, gitu. Dan ini, kalau dalam tanda petik manusia pertama kan luas, gitu, Mas. Karena saya pengen lebih ngambil perspektif tentang, oh iya ya, kita ini semua Adam kok, sebenarnya. Karena penyatuan antara ruh sama jasad, gitu. Makanya, tugasnya Adam untuk apa sih? Belajar, Mas. Belajar itu dalam bahasa Arab, tadarus. Maka, abis Adam itu Idris. Tadarus. Iya. Jadi, ini nanti kalau kita bahas 25, itu sebetulnya nggak berbicara masalah sosok. Enggak. Adam yang harus bertadarus, sehingga nanti dia mendapatkan Nuh, nanti dia dapat hudan, petunjuk. Nuh itu apa? Nuh itu keluasan, wawasan, gitu, Mas. Oke, sih. Sehingga nanti dia dapat hudan. Jadi hud, petunjuk. Oke. Maka akhirnya nanti dia masuk ke dalam konteks critical thinking yang namanya Ibrahim. Gimana ceritanya dia mau bisa mendengarkan namanya Ismail. Sam'ah itu kan mau dengar. Sam'ah. Dan Ishak itu dia bisa mengayak semua informasi, gitu. Gitu, Mas. Ini kita perlu satu sesi khusus, sih. Iya, iya. Untuk ngomongin 25 ini, gitu. Oke, oke, oke. Sampai nanti puncaknya dia dapat welas asih, dan bungkus besarnya namanya Muhammad, gitu, Mas. Gitu intinya. Ini, ini, apa ya, spill-spill aja dulu, gitu. Supaya kita nggak ngeliat itu hanya dalam bentuk historical, gitu. Tetapi itu semua terjadi, kok, sebenarnya. Makanya cerita di Quran itu yang paling banyak, Musa, loh, Mas. Musa tuh critical thinking, artinya. Gitu. Makanya critical thinking itu harus dibarengin dengan nurani, gitu. Makanya Musa tuh sama Harun dideketin terus, gitu. Ada critical thinking, ada nurani. Ada critical thinking, ada nurani, gitu. Ini, ini sesuatu hal yang terjadi sebetulnya di sini, gitu. Nah, kalau kita bicara, contoh. Mas Andra pernah dengar Musa bisa membelah laut, ya. Kalau critical thinking, dia udah bisa bedain mana kanan, mana kiri, ada jalan tengah, Mas Andra. Jadi, dia udah bisa get, dalam tanda petik, mendapatkan enlightenment yang, ini jalan yang benar, gitu. Jadi, ya, jangan, jangan nganggap, udah, mukjizat, gitu. Nggak gitu, gitu. Berarti itu semua mutasabiat, kan? Mutasabiat. Pernah dengar, Yesus berjalan di atas air? Iya, iya, iya. Air itu kan simbol dari pikiran yang beriak. Seseorang yang udah berjalan di atas pikirannya, pikirannya tidak mengganggu dirinya lagi, pasti ulasasinya keluar. Jadi, bukan dia walking di atas air hebat, gitu. Bukan gitu, Kang. Kalau yang Yesus atau Isa menghidupkan orang yang mati, gimana, Kang? Ketika seseorang mati ketuhanannya, ketika ketemu Isa, dia sadar wolasasi dan bangkit ketuhanannya, dia bangkit dari kubur, Mas. Oke. Jadi, bukan Nabi Isa datang ke tanah kusir, gitu ya, tempat pemakaman umum, terus bangkit semua, gitu. Nggak gitu, gitu. Contoh gini, Mas. Kan, kalau di dalam konteks orang mati dalam perspektif esensial, katakanlah spiritual, gitu ya, itu adalah orang yang Tuhan-nya tidak bangkit dalam dirinya. Ter-cover. Iya, iya, iya. Mas Endra pernah nggak ketemu seseorang? Begitu Mas Endra selesai ketemu seseorang, Mas Endra merasa lebih hidup, merasa lebih lepas, merasa lebih ada wolasasi, dan Mas Endra mengalami sesuatu yang baru. Pernah begitu? Iya, iya, pernah. Berarti orang yang ditemuin sama Mas Endra itu, itu memiliki kesadaran konteks Isa yang membangkitkan Mas Endra untuk bangkit, gitu. Seperti layaknya Cokro Aminoto membangkitkan murid-muridnya. Yes. Padahal cukup duduk 15 menit di dalam kereta. Gila nggak? Hidupnya berubah. Berubah. Makanya Isa mampu membuat orang yang melepaskan dari masalah kulit. Jadi kan dia bisa ngeberesin penyakit kulit, kan? Penyakit kulit kan sensitif orangnya, Mas. Jadi dia nggak masuk ke isi, gitu. Jadi bukan kulit-kulit. Ini sekarang kalau ngomongin kulitmu, lu berantem, gitu. Jadi bukan... Kan ambil Isa nggak jualan salep, ya? Salep untuk kulit. Kita kan bukan itu, Mas. Tetapi dia bisa menyembuhkan penyakit kulit. Kulit di sini konteksnya bukan masalah penyakit kulit ini, gitu. Seseorang yang hanya berbicara dalam wilayah kulit tapi nggak mau masuk ke isinya, gitu. Ya kayak sholat tadi. Kulitnya adalah gerakan, tapi isinya adalah perilaku. Nah, Isa mampu membawa seseorang dari gerakan menuju kepada perilaku, gitu loh, Mas. Kenapa ya kajian-kajian seperti ini tidak familiar, ya? Kenapa justru yang kulit yang difamiliarkan dan mendarah daging dan itu kemudian ditanam sejak anak-anak kita kecil, gitu? Karena yang laku sekarang itu dongeng, Mas. Dongeng yang digaungkan. Jadi kalau kita bicara, kan perlu nalar kritis. Saya tuh pengalaman di pengajian, kalau orang udah diajak mikir, nggak mau ngaji, Mas pengennya denger dongeng aja, gitu. Oh, gitu ya, Kak. Ya, balik lagi ke situ, gitu. Makanya yang namanya ceramah itu kan satu arah. Dongeng, gitu. Tidak mengajak untuk berdialog. Padahal taklim itu kan bertukar pengalaman harusnya, Mas. Balik lagi pertanyaan Mas Sentra itu, kenapa? Balik lagi ke sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan. Ujungnya ke situ, gitu. Ujungnya karena nyaman didongengin, gitu. Sekarang kalau yang didongengin surga apa, oh banyak yang mau denger, gitu. Dijual dengan konteks yang namanya mimpi, gitu, Mas. Padahal kan satu-satunya cara untuk menggapai mimpi, ya bangun, Mas. Makanya, ngaji Rosohada untuk membangunkan sebetulnya. Gitu, Mas. Ustadz, di rumahku pakai surga tidak seluas ini pengetahuan. Oke. Kang Abusnya kan banyak berjumpa beberapa guru-guru spiritual dan kemudian Gus-Gus, gitu ya. Itu kan sering, Kang, muncul statement dari beliau. Aku mendapatkan bisikan dari, apa itu namanya, diri sejati, rasa sejati, gitu. Yang kemudian, itu tuh menurutku bisikannya agak pragmatis banget sih. Misalnya kayak, kamu harus ini ikut aku pergi ke luar negeri ini, gitu. Dan ini ditunjukkan orang yang siap backup pendanaan dia, gitu. Macem-macem, case-nya macem-macem, gitu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita bisa membedakan, mana itu tuh, kehendak-kehendaknya, sama kehendak ego, suaranya sama suara ego, suara nurani sama suara ego, itu bagaimana kita bisa memfilternya, Kang Abus? Oke. Gini, Mas. Kalau kita bicara bisikan itu kan subjektif ya, Mas Endra. Itu dialami, gitu kan. Karena, ya balik lagi bahwa, ketika pembicaraan itu didapatkan, hasil diskusi saya dengan batin, misalkan. Yang paling terpenting sekarang adalah, pembicaraan ini outputnya menjadi sebuah kebermanfaatan atau enggak, gitu loh, Mas. Jadi kalau sekarang, misalnya, Mas Endra, saya dapat wangsit nih, Mas Endra harus ngebiayain saya, gitu, misalnya. Tapi, by the way, kalau ini sudah jadi figur otoritas yang dia memiliki community kan, ya balik lagi ya. Semua berdasarkan sesuatu yang saya rasa penting digunakan, nalar kritis, dan nurani, gitu, Mas. Mas Endra, gini deh, paling sederhana kita semua tuh punya rasa. Kan bisa rasa, ya. Nggak mungkin lah kita, dalam tanda petik, ya balik lagi ya, dengan pikiran yang jernih, dengan perasaan yang jernih juga, kita bisa ngerasa kok bahwa ada indikasi-indikasi kepentingan di situ. Ada indikasi-indikasi pemanfaatan di situ. Kan itu, gimana ya bahasanya ya, itu sangat, sebenarnya sangat bisa kita rasakan sih, Mas Endra. Nah, jadi, itulah kenapa tadi diawali bahwa, jangan percaya omongan saya sih, gitu loh, Mas Endra. Dalam artian, semua yang subjektif, entah itu mau bicara dalam wilayah batinia atau apa, saya rasa yang terpenting adalah outputnya, outputnya, itu bagaimana kita menuju kepada kebermanfaatan sih, Mas Endra. Dan yang paling penting lagi, saya selalu ulang-ulang ya, mau itu Gus, mau itu Habib, mau itu guru, mau itu apa, pendeta, apa. Konteks yang namanya guru itu bukan sosoknya, gitu, Mas Endra. Guru itu adalah cahayanya, gitu. Nah, jadi saya rasa kita punya batasan, dan kita punya derajat, di mana kita bisa membatasi bahwa, ya, saya bukan manut sama figurnya, gitu loh, Mas Endra. Kan itu penting banget, gitu. Dan kita bisa tahu kok, ya tapi balik lagi sih, hal ini tidak berlaku bagi orang yang sedang jatuh cinta sih, Mas Endra. Jatuh cinta kepada tarekatnya, jatuh cinta kepada gurunya, bahkan maaf banget ya, mungkin kita pernah dengar cerita bahwa ada seseorang yang ikut perkumpulan sesuatu sampai dia ini dan lainnya yang dikasih tahu juga susah, karena ya itu kurikulumnya dia juga, gitu. Tetapi yang paling terpenting adalah kewaspadaan itu tadi, gitu, Mas Endra. Karena yang terpenting ini bukan masalah si figurnya, bukan masalah sosoknya, tetapi kembali bahwa kita akan benar-benar tahu kok figur mana sih yang benar-benar memberikan sesuai dengan arahan, dengan konteks yang namanya kesejatian, gitu, Mas Endra. Dan ini memang banyak jebakan Batman-nya, kan, gitu. Itu sih. Jadi saya rasa garis bawahnya adalah lebih kepada kewaspadaan, gitu. Oke, oke. Itu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!